Baik, selamat pagi para lewan juri. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa dari Institut Teknologi Harapan Bangsa akan mempersentasikan tentang desain web kami yang bertemakan pusat data COVID-19 Indonesia. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya, Thomas Budi Santosa, mahasiswa Institut Teknologi Harapan Bangsa Angkatan 2020 yang mengambil program studi informatika. Dan saya, Aditya Aditya Subikar, mahasiswa Institut Teknologi Harapan Bangsa tahun 2020 dari program studi informatika. Baik, untuk selanjutnya, kami akan memulai presentasi. Pertama-tama, di website kami, kita bisa melihat bersama di bagian homepage atau di bagian beranda dari website. Di bagian kiri atas, seperti biasa, ada logo dari website kami, yaitu logo dari pusat data COVID-19 Indonesia. Lalu selanjutnya, di bagian navigasi, yang menunjukkan beberapa laman yang bisa diakses oleh user. Ada beranda yang seperti kita lihat sekarang, lalu juga ada laman sebaran, edukasi, forum, berita, FAQ, dan juga akun. Lalu untuk bagian beranda ini sendiri, kita bisa melihat di bagian belakangnya ada foto yang selalu berganti setiap 5 detik, yang menunjukkan beberapa foto terkait COVID-19 di Indonesia. Lalu juga ada, di bagian kiri, ada nama dari website kami, pusat data COVID-19 Indonesia. Lalu juga ada keterangan singkat tentang website kami. Lalu juga ada info selengkapnya. Dan jika kita klik, akan menuju ke bagian bawah dari website ini. Lalu hanya, jika kita scroll ke bawah, akan menunjukkan data dari kasus terkini di Indonesia. Di sini kita bisa melihat beberapa data yang nantinya akan terhubung dengan pusat data dari pemerintah yang menunjukkan data korban COVID-19. Di sini bisa kita lihat, ada data dari angka jumlah orang terkonfirmasi terkena COVID-19. Lalu juga ada data orang yang masih dalam perawatan. Lalu juga ada data orang yang telah sembuh dari COVID-19. Lalu data orang yang meninggal karena COVID-19. Di sini pun ada data yang menunjukkan perbaruan terakhir. Di sini menunjukkan tanggal 2 Desember 2020. Lalu selanjutnya, ada informasi terkini yang menunjukkan berita-berita terkini terkait COVID-19 di Indonesia. Di sini kita menampilkan 4 data berita terbaru. Namun jika user ingin melihat berita selengkapnya, maka user bisa mengklik tombol di bawah ini yang nantinya akan menunjuk ke laman berita. Lalu selanjutnya, jika kita scroll lagi ke bawah, maka akan terlihat data sebaran dan juga pusat penanganan COVID-19. Di sini nantinya data sebaran akan terkoneksi dengan Google Maps yang akan menunjukkan sebaran data COVID-19 di Indonesia. Lalu untuk pusat penanganan COVID-19, nantinya akan berhubung dengan data pemerintah yang menunjukkan rumah sakit-rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19. Lalu selanjutnya, di bagian paling bawah dari website kami, akan ada footer yang pertama-tama menunjukkan logo kami, pusat data COVID-19 di Indonesia. Lalu juga ada link yang akan menunjukkan ke media sosial kami. Yang jika kita klik, akan nanti user menunjukkan ke media sosial kami, yaitu Twitter, Facebook, Instagram, dan juga akun YouTube dari pusat data COVID-19 di Indonesia. Lalu juga ada untuk layanan di sini, sebaran, edukasi, forum, maklum, berita, dan FQ. Yang jika user klik masing-masing, akan menuju ke lamannya masing-masing. Lalu selanjutnya, ada bagian hubungi kami. Di sini, diperuntukkan untuk user yang ingin mengirim pesan kepada kami yang dari pusat COVID-19 di Indonesia. Jika user ingin mengirimkan pertanyaan atau mengirimkan hal-hal yang ingin diberitahukan kepada kami, maka user bisa mengklik email mereka di sini, lalu juga bisa menuliskan pesan mereka, lalu mengirimkannya ke data piece kami. Yang selanjutnya, akan kami balas dan kami kirimkan melalui email yang telah dikirimkan oleh user. Lalu, untuk website kami sendiri ini, tidak hanya dapat diakses oleh device laptop atau komputer, namun juga dapat diakses dengan berbagai device seperti tablet atau smartphone. Karena itu, website kami sendiri tampilannya akan menyesuaikan dengan resolusi layar yang user gunakan. Tinggal kita perkecil ukurannya. Maka tampilan dari website kami akan menyesuaikan, terutama untuk tablet dan juga mobile. Di sini untuk bagian aplikasi akan berbeda. Di sini, jika kita klik bagian sini, maka akan muncul menu navigasi yang sebelumnya ada pada tampilan komputer atau laptop. Di sini juga sama, jika kita klik, maka akan menunjuk ke laman masing-masing dari layanan kami. Untuk konten-konten lain dari website kami sendiri, akan menyesuaikan dengan ukuran dari device yang digunakan oleh user. dan selanjutnya terdapat fitur chatbox di sini. Jadi, chatbox di sini digunakan untuk jika kita ingin bertanya atau mengirim pesan atau memberi kritik dan saran kepada kami melalui customer service. Jadi, kita bisa menggunakan fitur chatbox ini. Jika kita klik, nanti kita dapat mengirim pesan kepada kami. Dan nanti kami akan menerimanya melalui email dan kita dapat membalasnya langsung. Jadi, untuk fitur ini itu real time. Jadi, kapan saja kita mau mengirim pesan dan akan langsung dibalas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke laman sebaran. Kita klik di sini. Untuk laman sebaran ini sendiri akan berisikan tentang data sebaran COVID-19 Indonesia berdasarkan provinsi dan berdasarkan kota yang akan dibeli oleh user. Di bagian laman ini sendiri pun akan menampilkan data rumah sakit rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 di Indonesia. Jika kita scroll ke bawah, di sini user diminta untuk memasukkan provinsi dan juga kota yang mereka pilih yang ingin mereka ketahui sebaran COVID-19-nya. Jika kita di sini contoh memilih Jawa Tengah untuk provinsi dan juga kota Semarang, maka nantinya maps akan menyesuaikan untuk menunjukkan kota Semarang, lalu akan menunjukkan data dari provinsi yang telah kita pilih, misalnya Jawa Tengah, maka akan menunjukkan data kabupaten kotanya dan juga angka orang-orang yang terkonfirmasi, yang dalam perawatan, yang sembuh, dan juga yang telah meninggal. Lalu juga ada data kota seperti yang tadi sudah dipilih, contohnya Semarang, maka akan menampilkan data-datanya juga. Lalu jika kita scroll ke bawah lagi, maka akan tampil data rumah sakit rujukan COVID-19 sesuai dengan provinsi yang telah tadi kita pilih. Bisa kita pilih Jawa Tengah, maka akan menampilkan data nama rumah sakit yang di rujukan, alamat rumah sakitnya, dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi ke rumah sakit tersebut. Dengan andanya payah yang telah kami berikan ini, maka user tidak lagi kebingungan tentang rumah sakit mana yang harus mereka tunjuk, jika ada kenalan mereka yang terkena COVID-19. Selanjutnya, untuk halaman edukasi. Di halaman edukasi ini, kita akan diberitahu apa saja yang harus kita ketahui tentang COVID-19 ini. Berarti dari sebelum kita terkena COVID, lalu gejala-gejala saat COVID, dan setelah kita terkena COVID. Jadi untuk di awalnya ini, kita dapat jadinya itu langkah-langkah menghindari COVID-19. Dan di konten di kanannya itu, kita menggunakan video dari Kompas TV, yang kita mengambilnya itu dari YouTube. Agar konten terlihat beranimasi dan menarik. Dan ketika kita scroll ke bawah, itu nanti akan memberitahui fakta-fakta umum dalam mengambil pencegahan dari penularan COVID-19 ini. Dan ketika kita scroll ke bawah lagi, sebelumnya akan terdapat animasi gambar. Dan setelah itu ada langkah-langkah pencagahannya. Dan di sini itu akan diberitahui apa saja yang harus kita lakukan agar menghindari dari terkenanya COVID. Nanti akan diberitahui langkah-langkahnya dan teks singkatnya, rincian singkatnya. Dan nanti ada teksnya. Seperti rajin mencuci tangan. Nanti kita akan dijelaskan. Lalu ada tutup di hidung mulut ketika bersihin atau batuk. Lalu menggunakan masker dengan benar. Lalu menjaga jarak dengan orang lain. Lalu hindari tempat-tempat yang ramai. Lalu jangan menyentuh wajah. Dan selalu menjaga kebersihan. Di konten ini kita menggunakan gambar dan konten teks. Dan kita membuatnya itu di kiri dan di kanan agar terlihat menarik. Lalu setelah itu, yang harus kita katakan adalah gejala-gejala saat terkena COVID. Dan di sini itu kita menampilkan kontennya itu dengan menggunakan slide kiri atau kiri ke kanan. Jadi kita klik tombol kanan atau kiri nanti akan memunculkan gejala-gejala ketika kita terkena COVID-19. Di sini kita menyimpan 10 gejala. Dan setelah kita mengetahui gejala-gejalanya, lalu selanjutnya itu bagaimana cara kita untuk apa yang harus kita lakukan ketika sudah terkena COVID ini. Dan di sini itu kita akan membuatnya menjadi tiga konten. Kita akan diberikan tiga pilihan list. Misalnya ketika terkena virus, positif virus corona, tapi tidak mengalami gejala atau mengalami gejala atau mengalami gejala yang berat. Ketika kita klik, nanti akan muncul langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita cepat sembuh dan kita tidak menulari kepada orang lain. Dan halaman ini juga responsif terhadap beberapa device. Jadi ketika tampilan mobile, itu nanti gambarnya akan menjadi satu. Jika lebih diperkecil lagi. Soalnya kalau itu masih layar tablet. Tapi jika diperkecil lagi, ini untuk layar device, tampilannya akan menyendiri. Fotonya itu tidak di kanan-kiri, tapi di atas dan di bawahnya. agar tidak beratakan dan nyaman dibaca di pengguna device mobile. Selanjutnya. Setelah halaman edukasi ini, terdapat forum. Forum ini adalah tempat diskusi atau tempat jika kita ingin bertanya atau membuka ruang diskusi. Jika kita ingin membuat diskusi dengan pengguna lain. Di sini kita dapat menggunakan fitur ini di dalam halaman forum. Ketika kita scroll ke bawah, kita dapat memasukkan pertanyaan kita. Misalnya kita coba isi. Jadi itu pertamanya itu adalah pertanyaan kita dan setelah itu adalah keterangan kita. Dan nanti jika setelah kita selesai membuat pertanyaan kita, nanti ketika kita kirim, nanti akan muncul alat postingan berhasil diunggah. Dan postingan tersebut akan muncul di bawah pertanyaan ini. Dan di bawahnya ini adalah konten-konten berisi postingan-postingan yang sudah ditanyakan. yang berisi judul pertanyaan, keterangan, lalu ada tombol like, komen, dan share, dan juga ada keterangan waktunya. Dan misalnya jika kita klik komen, jika kita ingin mengkomentar atau menjawab pertanyaan dari postingan tersebut, kita dapat mengisinya di kolom komentar dan mengirimnya nanti. Tampilannya akan seperti ini. akan muncul nama pembuat penjawab postingan dan juga teks jawabannya. Ini itu saja untuk halaman ini dan halamannya juga responsifika. Di berbagai device, kontennya tidak akan hancur. Jadi web ini, semua halamannya sudah responsif. Selanjutnya untuk laman berita. Jika kita klik di laman berita, maka akan menuju ke bagian di mana kita bisa membaca berita-berita terkini seputar COVID-19. Jika kita lihat di sini, akan ada kotak yang berisi pencarian yang dapat digunakan oleh user untuk mencari berita yang ingin mereka ketahui. Lalu mereka bisa klik di sini untuk cari berita tersebut. Lalu jika kita scroll ke bawah, maka kita akan melihat beberapa berita-berita yang terkait dengan COVID-19. Yang jika kita klik selengkapnya, maka akan menuju ke bagian terperinci yang menjelaskan tentang berita-berita tersebut. setelah itu ada halaman FAQ. Jadi FAQ ini adalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Jadi kalian tidak perlu bertanya jika pertanyaannya umum. Jadi kalian bisa langsung saja mencari dalam halaman FAQ ini. Tapi jika dalam halaman ini tidak ditemukan pertanyaan kalian, maka kalian dapat bertanya melalui halaman forum yang tadi. Dan disini itu kalian dapat mencari pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Dan disini terdapat beberapa pertanyaan umum. Seperti apa sebenarnya virus corona itu? Dari mana asalnya? bagaimana cara penularannya? Dan lain-lain. Dan ketika kita klik list tersebut nanti akan muncul penjelasannya. Seperti itu. Dan untuk ini setelah halaman FAQ kita juga membuat halaman account. Di mana pengguna itu dapat membuat sebuah akun yang digunakan itu dalam forum diskusi tadi. Jadi nanti akan muncul nama siapa yang membuat postingan dan yang berkomentar. Nanti disini kita hanya memasukkan nama pengguna kita dan kata sandinya untuk masuk ke dalam forum. Dan untuk melanjutkan berdiskusi. Tapi jika kita tidak mempunyai akun, kita bisa membuatnya. Setelah kita membuat akun, yang kita perlukan hanya membuat nama pengguna, email, dan kata sandinya. Dan untuk halaman account ini juga responsif. Jadi ketika dilayar HP agar tidak berantakan. Jadi background gambarnya kita hilangkan jadi agar tetap nyaman untuk dilihat ketika tampilan mobile. Dan itu saja. Baik. Segitu saja untuk presentasi dari website kami. Sesimpulannya untuk website kami sendiri yang bertemakan pusat data COVID-19 Indonesia sendiri sangat bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia. Karena untuk saat ini masih belum ada website yang cukup lengkap yang menayangkan atau memberitahukan tentang berita-berita atau informasi terkait dengan COVID-19. Seperti yang mencet kami ada seronoknya untuk sembaharan sendiri edukasi tentang masyarakat harus bagaimana terkait dengan COVID-19. Lalu juga ada forum diskusi di mana masyarakat bisa saling berdiskusi tentang COVID-19. Ada juga berita-berita terkini tentang COVID-19. Dan juga beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Dengan adanya layanan-layanan dan juga fasilitas yang kami sediakan di website ini. Website pusat data COVID-19 ini di Indonesia ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para teman juri. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.